Intro Sutan Rizka ungkap SR Cup 2023 untuk menggugah semangat membangun sepak bola Sumatera Barat Dharmas Raya Minang 1 Gelaran event turnamen sepak bola akbar antar klub-klub terbaik di Kabupaten Kota Sesumatera Barat bertajuk Sutan Rizka Cup 2023 resmi di helat Bertempat di Stadion Mauli Marwadewa Kompleks Sports Center Kabupaten Dharmas Raya Jumat 18 Agustus 2023 Acara ini dibuka langsung oleh orang nomor 1 Kabupaten Dharmas Raya Sutan Rizka Tuanku Kerajaan Hadir dalam kesempatan itu Kapolres Dharmas Raya AKBP Nurhadiansyah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Dharmas Raya Adi Gunawan dan Adi Sudarman Ketua Koni Dharmas Raya Eri Antoni Tokoh-tokoh masyarakat Dharmas Raya diantaranya Haji Zulfikar Atut dan Budi Sanjaya Sekda Dharmas Raya Haji Adlisman beserta jajaran Pemkap Dharmas Raya SR Cup 2023 diikuti oleh 16 tim yang terdiri dari 12 tim di luar Dharmas Raya dan 4 tim dari dalam Dharmas Raya Ada pun tim dari luar Dharmas Raya yaitu PS Pesel Pesisir Selatan, Kopi Mos Agam, PS Rambatan Tanah Datar, PS Pemko Saulunto, PS UNP, Sayu Sakato Solo, MBR Payakumbu, PS Banteng Sijunjung, PS KB Bukit Tinggi, PS Pilubang 50 Kota, Galatikos Pasaman Barat dan ISS Solok Selatan Sedangkan 4 klub lainnya berasal dari Kabupaten Dharmas Raya yakni Kalidare FC, Duo Suarna FC, RH United FC, dan Poser Sungai Rumbai Laga pembuka SR Cup 2023 mempertemukan PS Pesel dari Kabupaten Pesisir Selatan dan Kopi Mos FC dari Kabupaten Agam Laga berkesudahan 4-2 untuk kemenangan PS Pesel Usai Laga pembuka kepada Minang 1, Sultan Rizka mengungkapkan bahwa keinginan dirinya menggelar Turname Sepak Bola adalah untuk menggugah semangat membangun Sepak Bola Sumatera Barat Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Panitia dan seluruh peserta pemain baik dari Pesel Selatan maupun dari Agam Permainan sudah selesai, pertandingan sangat seru sekali dan menggugah semangat kita untuk memperkuat Sepak Bola di Sumatera Barat Nah, kita melihat secara langsung tadi memang sangat luar biasa dan ini menjadi kekuatan bagi kita untuk menguatkan Sepak Bola Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan masyarakat khususnya di Sumatera Barat yang telah Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih